Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Halo guys, welcome back again to Stranded Deep. Kali ini kita bakal ngelanjutin game ini lagi. Alright, kemarin di video sebelumnya kita sudah mampir di pulau ini dan kita sudah deket yang namanya Megalodon ya guys ya. Lokasi Megalodon yang kemarin itu. Jadi lokasi Megalodon itu ada di sekitar sono guys, arah depan sono, di depan gue ini. Nah, jadi Megalodon sama bos yang satu lagi apa tuh? Bos cumi apa gurita gitu? Pokoknya dia itu deketan, jadi Megalodon sebelah sono, terus kalau nggak salah gurita itu di sebelah sini deh. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Dia di sebelah kiri ya makanan gitu men. Nanti kita bakal cek ya, nanti kita bakal cek. Dan sekarang, karena kita baru pindah pulau dan kita belum beres-beres, ini kan pulau kita bakal sampai akhir gitu kan. Sampai ngelawan dua boss kita bakal di sini. Karena kita udah deket banget dari dua boss itu. Jadi gua bakal bersih-bersih dulu. Terus kita bakal looting item yang ada di sekitaran pulau ini guys. Karena banyak banget di sini kapal-kapal yang terdampar gini loh men. Ini banyak banget ini sumpah. Banyak banget ini lootingannya tuh. Disitu ada kayak gentong, tapi gua pengen siapin ini dulu. Apa namanya? Spear gun. Jadi kalau misalnya ada ikan hiu gitu kan, langsung kita spear gun palanya. Nah ini dia. Kita udah dapet spear gun di sini, raw kita masih banyak. Jadi gua bakal coba nyelem aja langsung. Tanpa ragu lagi, ya nggak? Karena kita udah megang spear gun jadi nggak bakal. Kenapa-kenapa? Kalaupun ada ikan hiu, langsung kita bantai. Nggak tau, gua nggak tau cara masuk ke dalamnya gimana. Jadi ngebug begini doang. Gua bakal ambil-ambilin aja lah. Oke, apa yang ada di sini gua ambil-ambilin. Gua bakal kumpulin dulu barang-barang yang udah gua dapetin tadi. Kayu juga nih. Ngapain gua pengen-pengen kayu anjay? Dah. Sisanya kita bawa. Oke, kita bakal nyelap. Gua nggak tau di bawah situ bakal ada hiu apa nggak. Pokoknya dari kemarin itu gua udah jarang banget ngeliat hiu. Entah kenapa ya, gua juga bingung gitu loh. Kenapa dia nggak dateng gitu loh men. Giliran kita nyelam begini, dia nggak ada gitu loh. Oh. Oke, adikan pari di sini. Ada anak ikan hiu. Oke, kita bakal masuk ke dalam sini. Dan gua bakal ambil. Di sini ada... Oh, nice. Kita dapet satu kret. Oh, di sini ada barrel. Alright, gua bakal ambil barrel-nya. Kita bakal potong. Buat bikin kapal. Lumayan. Kita ambil-ambilin dulu. Oke. Oh my God. Look at this guys. Kita ketemu sama ikan hiu. Kita panahin dari atas sini guys ya. Mana dia? Mati dia ya. Sini loh. Mana loh? Apakah dia bisa loncat juga? Gua nggak tau. Dia bisa loncat apa nggak. Mana dia nggak kelihatan? Oi. Sembunyi dong. Ih curang anjay. Pinter dia. Giliran gua naik. Dia nggak muncul. Come here boy. Kena. One hit ya. Mau ngapain? Pusyikan pala lu. Oke, oke. Sebelum kita lawan Megalodon. Kita lawan yang Krochel dulu guys. Kena. Dua hit. Gua harap dia nggak terlalu banyak makan ini ya. Speargun Arrow ya. Oke lah. Mati lah boy. Gila. Ini ngelawan ikan hiu aja butuh banyak Speargun Arrow gitu loh. Hmm, mati please. Kagak mati dong. Jangan jauh-jauh. Ntar gua kalau lu mati, gua males ngambilnya weh. Ya, dia kabur dong. Ya, dia kabur dong. Ya. Oh nggak nggak, dia balik lagi guys. Dia balik lagi guys. Biarin, biarin. Kita tunggu sampai dia masuk ke sini. Oke. Oke. Mau kemana kau? Sini, sini, sini. Hmm, mati nggak tuh? Kagak mati ya? Kagak mati dong. Oke, oke. Nih, karena dia sekarat jadi kita bakal... Mati please. Kagak mati-mati really. Oh ini yang Tiger. Ini yang Tiger guys. Jadi rada kuat juga gitu dia. Mana dia anjay? Oh itu tuh. Mati. What? What? Alright. Akhirnya. Akhirnya dia mati guys. Kita dapet yang Tiger Shark. Oh shit. Oke. Nice. Nice one. Kita ambil-ambilin dulu. Keep your gun arrow-nya. Lumayan gitu kan? Oh my god. Kita makan enak hari ini guys. Kita makan enak cuy. Eh, eh. Ngapain gue jatuhin? No. Oke. Udah gue ambil. Alright. Dan kita bakal... Kita bakal bawa ini. Gimana cara ngambilnya? Kita bakal bawa ini daging ikan hiunya. Kita bakal potong-potong. Kita masak dagingnya ya gak? Makan enak kita malam ini cuy. Hahaha. Aduh. Biasanya tuh kalo kita udah ngebunuh... Apa namanya? Ikan hiu ini. Nanti dia bakal muncul lagi gitu loh guys. Gue gak tau bakal muncul lagi apa gak? Biasanya sih gitu. Muncul lagi yang kedua gitu kan. Nanti kita bakal ternak ikan hiu ya gak? Tenang aja. Ini kita bawa ke pinggir dulu. Kita bawa ke pinggir dulu aja. Set. Kita kumpulin dulu disini ya. Oke. Baik-baikin dulu disitu ya. Jangan hidup lagi. Ntar hidup lagi malah. Hahaha. Gue gak tau. Gue bleeding apa gak sih? Kayaknya gue gak bleeding nih. Ntar gue liat dulu. Gue gak bleeding guys. Aman. Aman. Kita aman. Jadi kayaknya gue bakal ambil gentong ini satu. Kita bakal ambil gentong. Buat masak gitu kan. Jadi kita harus ambil dulu gentongnya satu guys. Oke. Udah gue taruh disini. Terus kita masuk lagi kesitu buat cari item. Kita liat disini ada leather. Terus disini ada engine. Terus disini ada crate. Kita ambil. Terus apa lagi disini? Oh ada lampu. Ambil. Gak bisa ya? Apa yang harus kita buang? Enggak usah deh. Oke. Kita taruh semua disini. Terus ini juga taruh. Ini taruh. Ini juga. Ini juga. Alright. Uh. Ada bola-bola cuy disini cuy. Ntar kita ambil napas dulu. Baru ngelam lagi. Ada bola-bola cuy. Uh. Apa itu? Gue gak mau. Ada ikan yang berduri-duri itu loh guys. Gue paling males banget. Kalau ikan-ikan berduri gitu. Oke. Kita dapat banyak makanan. Nice. Terus disini ada crate. Gak ada. Aman. Terus disini ada crate juga. Aman. Terus disini ada bola-bola. Nanti aja kita ambilnya. Soalnya rada ribet gitu. Ngambil bola-bola. Oke. Kayaknya udah cukup. Kita balik dulu ke base. Kita bakal nyiapin makanan buat makan malam. Oke. Sepertinya tidak ada ikan hiu lagi ya. Kayaknya dia bakal muncul besok lagi guys. Nanti temen-temennya pada dateng gitu kan. Hahaha. Oke. Baiklah. Kita bakal susun barang-barang yang udah kita dapet. Lumayan gitu. Lumayan banyak. Nah ini ada letter. Nanti kita ambil. Dan gue bakal susun di sebelah sini. Alright. Sambil narik barrel kita. Buat masak. Masak daging. Ikan hiu tuh harus pake ini coy. Lihat. Nanti aku bikin ya. Ini kita tarik dulu. Oke. Kita taruh disini. Nah. Terus kita susun. Susun. Dan gue bakal langsung tarik. Ikan hiunya. Tiger sharknya kita tarik. Oke. Biar enak. Ntar kita potong-potongnya ya. Terus gue taruh disini. Baru kita bikin fire pitnya. Oke. Jadi disini kita bakal langsung bikin hobo stop. Dan gue bakal taruh disini kali. Oke. Udah kita bikin. Nah. Sekarang kita bakal langsung hidupin. Eee. Apinya. Kita bakal hidupin campfirenya. Karena disini udah malem. Ya enggak? Apa ntar besok pagi kali aja ya? Makannya ya? Kita lihat dulu. Tuh. Masih belum lapar banget coy. Gue bakal cari lampu dulu. Biar terang. Jadi gue bakal taruh disini. Terus ada lagi enggak lampu gue ya? Peebrose ini bisa kita jadiin buat minum juga guys. Nanti kita taruh peebrose-nya disini. Nah. Di water still. Nanti bakal jadi air gitu loh. Kalau kita males nebang pohon palem ini. Kita bisa pakai daun peebrose. Nah. Sekarang. Gue bakal. Eee. Apa namanya? Potong-potong daging ikan hiu ini. Tapi pakai pisau. By the way. Pisau gue mana ya? Jangan bilang pisau gue enggak ada gitu loh. Oke. Kita bakal ngambil tanaman peebrose. Disini untung masih banyak gitu kan. Jadi kita ambil-ambilin aja coy. Ya. Jadi biar taramannya numbuh lagi. Jadi kita tebang dulu. Mana? Masa enggak ada lagi sih? Udah habis apa? Ambil. Terus bikin knife. Alright. Kita udah bisa bikin knife. Kita ambil. Terus kita potong-potongin. Kita belah-belah dulu ini ikan hiu ya. Oke. Dapat kulitnya. Nah. Ini kayak masih dapet kulitnya deh. Kulitnya dapet dua. Nah. Bener kan? Terus baru dagingnya. Bener gak sih? Dapet dagingnya. Oh enggak. Kulitnya cuy. Kita dapet tiga kulitnya men. Nice. Dagingnya dapet berapa? Jangan bilang satu doang. Seharusnya banyak gitu dagingnya men. Hahaha. Dua cuy. Tiga. Tiga. Dapet tiga kulit. Dapet tiga daging. Nice lah ya. Tuh. Bener kan? Kita dapet tiga kulit sama tiga daging. Jadi mau gak mau kita bakal simpen dulu raw hide-nya. Buat bikin apa gitu? Gue gak tau deh kalau raw hide ini buat bikin apa? Buat bikin bandits kayaknya ya. Kita bakal tidur dulu. Coba kita lihat. Sekarang jam? Jam sembilan. Oke lah kita tidur dulu ya. Sleep. Oh nice. Udah pagi guys. Oke udah pagi. Oh my god. Sekarang jam? Jam enam. Nah ini baru. Udah laper gitu kan. Abis bangun tidur. Langsung kita panggang daging ikan hiunya. Oh my god. Langsung kita masukin semua aja guys. Bisa gak ya? Seharusnya bisa gitu loh. Oh my god. Buset. Kok habis? Ya habis doang kayunya. Gue harus nyari kayu lagi cuy. Oke. Gue bakal repel dulu ini. Tempat masak kita. Oke udah gue repel. Terus gue bakal hidupin lagi apinya. Oke. Udah gue hidupin. Sambil nunggu dagingnya mateng. Kita siram tanaman dulu guys. Aduh ini salah gue. Yah. Ini dong. Ilang dong. Tanaman pipi kita. Ini. Aduh butuh air coy. Serius kita butuh air men. Kita harus siram dulu. Jangan sampai gak disiram. Ntar. Mati lagi tanamannya coy. Siram. Nah gitu dong. Kayaknya gue butuh dua water steel collector deh. Kalo satu gak cukup men. Serius dah. Kalo satu gak cukup. Oke. Gue bakal bikin water steel collector. Karena kalo satu itu gak cukup. Karena kita buat minum juga gitu kan. Buat minum. Buat nyerem tanaman. Jadi kita butuh water steel collector dua. Disini kita butuh tarp. Sama tiga batu. Untuk kita banyak batu disini. Terus butuh daun palem juga lagi. Oh my god. Oke. Kita butuh batu tiga. Oke. Kita bikin water steel collectornya disini. Oke. Dah. Oh my god. Gue bakal nanam pipi lagi. Mana pipi gue. Kita pake ini dulu deh. Aloe salpe dulu. Kita pake skincare. Anjay. Skincare gak tuh. Hand body. Kita pake hand body guys. Nah. Biar kulit kita gak kebakar gitu loh. Oke. Udah. Terus sekarang kita harus nanam pipi dulu. Kita nanam pipi. Cakep. Udah gue tanem. Kayaknya kita butuh satu lagi nih. Kita butuh satu lagi. Farming plot. Buat nanam. Yang namanya. Putih tuh. Kita harus nanam putih tuh. Kita kan tuh sering. Ntar pake kapal gitu loh. Buat ngelawan boss. Jangan sampe kehabisan bensin. Kita harus tanam putih tuh guys. Oke. Udah gue tanem. Ini udah mateng belum? Buset belum mateng ya? Gak bisa apa? Harus. Harus satu-satu gitu kah? Karena disini kita punya banyak daun palem. Gue bakal ambil-ambilin. Oke. Kita bakal masukin daun palemnya disini. Alright. Itu dia. Nah. Oke. Kita sambil nyiram tanaman dah. Ini kita siram. Terus ini kita siram juga. Ini siram lagi. Oke. Waduh. Gue butuh minum coy. Serius. Gue butuh minum. Ini udah. Oh. Udah udah mateng. Udah mateng. Wuh. Akhirnya udah mateng guys. Finally. Ini udah mateng. Yang belum mateng mana? Nih. Oke. Ini kita harus masak dulu. Oke. Kita masak. Terus ini kita makan. Langsung pul gak? Wuh. Gila langsung pul. Terus kita butuh minum. Kita butuh minum guys. Oke. Terus kita masukin disini. Pibrose-nya. Udah sambil nunggu. Pipi. Kita ada tanaman pipi gitu loh. Oke. Nanti. Jadi gue tuh penasaran sama boss yang satu lagi guys. Jadi ada satu boss yang namanya itu gurita. Gue gak tau guritanya segede apa. Nanti kita bakal coba liat. Jadi itu boss yang ketiga. Katanya itu dia ada di sebelah sini guys. Dia itu deket sama Megalodon. Lokasinya itu deket sama Megalodon. Jadi kita bakal coba cek nanti di next episode. Kita bakal liat tempatnya kayak gimana ya gak? Mungkin untuk episode kali ini gue akhirin dulu sampe disini. Nanti gue bakal lanjutin lagi. Karena kita udah. Apa namanya? Udah siap-siapin base kita juga. Buat bertahan hidup ya gak? Kalo gak disiap-siapin kayak gini ntar kita gimana mau minum? Mau makan gitu loh. Oke. Thank you banget yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like video ini. Comment juga di bawah kalo kalian punya tips. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.